Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah ananda semuanya Pada Kali ini kita akan mempelajari Turunan trigonometri Ya Turunan trigonometri Seperti kita ketahui Turunan trigonometri ini Kita pelajari pada Kelas 12 Peminatan Turunan trigonometri ini terbagi 2 Di kelas 11 Kita sudah mempelajari Turunan fungsi aljabar Dan sekarang kita Mempelajari turunan fungsi Trigonometri Perlu kita ingat Rumus-rumus turunan trigonometri Yang pertama Y sama dengan sin X Maka Y aksen Turunannya cos X Sedangkan turunan cos X Adalah min sin X Dan seterusnya Turunan tangen X Sekan kuadrat X Turunan cosec X Min cosec X Kotangen X Turunan sekan X Sekan X Tangen X Turunan kotangen X Adalah min cosec kuadrat X Rumus-rumus ini Rumus-rumus ini Adalah dasar Untuk mencari soal-soal Coba perhatikan Contoh berikut Contoh 1 Turunkan fungsi berikut Y sama dengan 5 sin X Jadi berdasarkan rumus tadi Turunan sin X adalah Cos X Maka Y sama dengan 5 sin X Kita turunkan menjadi 5 cos X Sekarang kita lihat Contoh 2 Contoh 2 F X sama dengan 3 cos X F X itu Kadang-kadang ada yang Menyebutnya Y Ada yang menyebut F X Jadi F X sama dengan 3 cos X Tentukanlah nilai Dari F aksen P per 2 Oke Kita ingat Rumus turunan Yang Dari atas tadi Turunan dari Cos X Adalah Min sin X Jadi turunannya 3 kali Min sin X 3 kali min Min 3 Sin X Kemudian kita ganti Harga X nya dengan V per 2 Diperolehlah nilai Dari F aksen V per 2 F aksen V per 2 Kita ganti X nya Min 3 Sin V per 2 Sama dengan Min 3 Sin V per 2 1 Min 3 Kali 1 Adalah Min 3 Kemudian soal Nomor 3 Tentukan Turunan pertama Dari Y sama dengan Min 4 Sin X Turunan sin Kemudian kan cos Jadi Min 4 Cos X Selanjutnya Turunan Ke 4 Soal ke 4 Y sama dengan Min 2 Cos X Tentukan Y aksen Y aksen Itu adalah Turunannya Y sama dengan Min 2 Cos X Turunan cos X Itu kan Min sin X Min kali min Plus Jadi Y aksen Adalah 2 Sin X Nomor 5 Tentukan Y aksen Dan Y sama dengan 4 Sin X Tambah 5 Cos X Nah Ini kita turunkan Satu-satu Y sama dengan 4 Sin X Turunan 4 Sin X Adalah 4 Cos X Sudahkan Turunan 5 Cos X Karena turunan Cos min Min sin X Maka 5 Kali Min sin X Jadi turunannya 4 Cos X Kurang 5 Sin X Contoh 6 Tentukan Turunan dari 5 Cos X Kurang 3 Sin X Y sama dengan 5 Cos X Turunan Cos X Adalah Min sin X Jadi Turunan sin X Adalah Cos X 5 Kali min sin X Adalah Min 5 Sin X Kurang 3 Cos X Itulah Ananda Semoga Dengan contoh Soal itu Bisa Untuk Membahas Soal-soal lainnya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh